Hai guys, kembali lagi di Sisvita Jadi disini aku mau update soal hari pertamanya Nonggaf di Jepang Dan by the way, ada sesuatu yang buat kita terkejut banget guys So, kalau kalian penasaran, check it out Nah jadi ya guys, di tanggal 27 Agustus kemarin ya, jam 9 malam waktu Thailand Nonggaf ini akhirnya pergi ke Jepang untuk project fan meeting disana Dan di tanggal 28 Agustus, melalui Instagram story-nya Akhirnya Nonggaf ini sampai juga di Jepang guys Dan dari hari pertamanya di Jepang, kita langsung dikasih momen yang mengejutkan banget Yang mana setelah Nonggaf ini sampai di negara Sakura tersebut Nonggaf ini langsung update dengan mengupload foto dan video di Instagramnya Yaitu Nonggaf datang menonton konser fan fest anak GMM TV guys OMG Jadi kita tahu kan, kalau para aktor dari agensi GMM TV ini Mengadakan konser fan meeting di Jepang juga Dan Nonggaf ini langsung datang disana dan menonton konser itu secara langsung Bahkan Nonggaf ini mengupload video yang dia ambil ya langsung melalui kursi penonton guys Dan lagi bukan cuma itu Tapi kita juga dapat selfie dari Nonggaf bersama Pikris Dan juga foto Nonggaf bersama anak GMM TV lainnya di Jepang Apa ya? Aku kayak serius gitu kayak tremor banget bahas ini Karena di video aku sebelumnya yang udah aku upload itu soal update-nya Miugaf Disitu aku sempat bahas gitu kan soal Nonggaf sama anak GMM TV Dan disitu aku kayak berharap banget gitu Kalau mereka ini tuh bisa ketemu dan Boom! Ini tuh di luar ekspetasi banget gitu kan Gak nyangka banget Kalau Nonggaf ini bakalan datang di konsernya GMM TV Dan ya intinya gak nyangka banget gitu Kalau mereka itu sedekat itu ya guys Jadi intinya tuh Karena momen ini Aku tuh kayak semangat gitu Kalau Nonggaf ini pasti Pasti bakalan ada project bareng anak GMM TV Aku yakin banget sih Intinya aku paling pantau soal ini Jadi selalu stay tune terus untuk yang ini ya guys Dan by the way Selain update-nya yang satu ini ya Yang mana Nonggaf ini ketemu sama GMM TV Di hari pertama di Jepang Di hari itu juga Kita dapat update dari Nonggaf Yang mana dia ini ketemu dengan Ryoza Hidaka Atau penyanyi lokal dari Jepang Dan pastinya Momen ini buat fans excited banget Dan penasaran gitu Apakah mereka berdua ini Bakalan berkolaborasi Di konser fan meeting nanti Intinya aduh Excited banget Ini tuh baru hari pertama ya Nonggaf di Jepang Dan kita udah dapat berita yang menakjubkan Kayak gini gitu Jadi semoga aja Kedepannya Kita bakalan selalu dapat update Yang wow gitu Dari Nonggaf Dan tentunya semoga aja Project-projectnya Nonggaf Di Jepang nanti itu Jadi lancar ya guys So selalu stay tune terus Untuk update Nonggaf di Jepang ini oke Nah oke lah guys Jadi itulah update-nya Nonggaf Di video ini Selalu stay tune terus Untuk update-nya lebih banyak lagi So See you Sampai jumpa